Intro Tepat satu tahun perjalanan Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel dan Mawardi Yahya sebagai Wakil Gubernur Sumsel menghadirkan sejumlah perbaikan dari beragam sektor Pasangan yang akrab di Sapa HDMI ini bertekad mempercepat pembangunan di wilayah Sumsel dengan moto Bersatu Sumsel Maju HDMI mulai membangun poros perekonomian di wilayah Sumsel dengan mengeluarkan anggaran sebesar 2,8 triliun rupiah untuk infrastruktur jalan di kabupaten kota yang menjadi keluhan utama masyarakat terutama di jalan lintas Sumatra Dengan bersinergi bersama pemerintah pusat Sumatra Selatan kian melaju dengan penambahan infrastruktur lainnya berupa jalan tol Palindra Kapal Betung dan tol Palembang Lampung siap menjadi penghubung antar provinsi di Pulau Sumatra Dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat program pendidikan dan kesehatan gratis masih terus dijalankan Pemprov Sumsel dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Angka kemiskinan di Sumsel juga semakin turun berdasarkan rilis BPS Sumsel dalam 6 bulan terakhir Angka kemiskinan di Sumsel turun 0,11% berkat program kesejahteraan berupa bantuan pangan dan non-tunai yang semakin dirasakan masyarakat di pedesaan Predikat Sumsel sebagai lumbung nasional juga menjadi fokus HDMI dengan mengajak para petani berperan aktif mengelola lahan bantuan bibit dan peralatan pertanian dengan potensi lahan 1,4 juta hektare ini memantapkan Sumsel menjadi lumbung pangan nasional di tahun 2021 berbagai event internasional juga semakin kencang digaungkan usai gelaran MXGP yang sukses mendatangkan para kroser dunia selanjutnya kejuaraan bowling dunia juga siap dimainkan di tahun 2019 ini Bersatu Sumsel maju untuk semua mulai terasa di benak masyarakat berkat kepemimpinan HDMI dengan kerja keras didukung stakeholder terkait bersama pemerintah HDMI siap mewujudkan hal tersebut Terima kasih telah menonton!